Hadis-hadis akhir zaman, itu memang suatu hal yang sudah dinaskan bagaimana orang Yahudi akan bergabung dengan Dajjal dan akan terjadi jihad peperangan melawan mereka yang dibimit oleh Imam Mahdi sampai Nabi Isa turun bersama Imam Mahdi untuk merangi mereka dan puncak pada perkara mereka, urusan mereka adalah ketika Dajjal itu tewas terbunuh di tengah Nabi Isa kemudian mereka kocer kajir, mereka bersembunyi di setiap tempat tapi naasnya, tidak ada satu tempat yang dijadikan tempat tersembunyi tempat tersembunyi, kecuali tempat tersebut bisa bicara dengan izin Allah berkata kepada orang yang beriman, wahai hamba Allah, wahai muslim di belakang kau ada orang Yahudi, bunuhlah dia, kecuali pohon gorkot ini memang, ini ada nas, khabar ya tapi kalau ada pertanyaan, apakah benar kita suruh diperintahkan untuk merangi Yahudi terhadap siapapun yang merangi Islam, ada saliat jihad disabilillah tapi kalau tidak, tidak sedangkan hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman itu memang fakta yang akan terjadi dan kita harus beriman dan itu disebabkan karena mereka bergabung dengan musuh musuh Allah SWT terima kasih telah menonton!